Puluhan pengemudi ojek online menjemput paksa jenazah teman mereka di Rumah Sakit Hermina Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka menolak penjelasan rumah sakit terkait hasil tes rapid yang menyatakan almarhum reaktif COVID-19. Puluhan pengemudi ojek online mendatangi Rumah Sakit Hermina Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka menyebut paksa jenazah teman mereka atas nama Hanafi Bayhaki yang meninggal di Rumah Sakit. Pihak Rumah Sakit menjelaskan hasil uji cepat almarhum dinyatakan reaktif COVID-19. Namun perwakilan keluarga dan pengemudi ojek online berdali almarhum belum tentu positif COVID-19 karena belum menjalani tes swab. Setelah bersih tegang, pihak Rumah Sakit akhirnya mengizinkan jenazah dibawa pulang. Usai dimandikan dan disolatkan, jenazah dimakamkan di TPU dekat rumah korban. Surat dari semua hasil yang disolam itu kita tunjukkan ke Hermina. Nah setelah hasilnya itu, di hasil itu terdapat scan-scanan gitu dan sempat di rapi tes. Di rapi tes itu hasilnya tuh masih udah reaktif. Sebelumnya, almarhum sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam ke Penjeruk karena kecelakaan. Baru sehari dirawat intensif, usai dirujuk, korban akhirnya meninggal dunia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan.